Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini teman-teman semuanya Semoga sehat selalu Dan tetap semangat untuk teman-teman semuanya Hari ini hari Senin Tanggal 24 April 2023 Seperti biasa teman-teman Saya belanja ke Pasandopare Sekaligus menginformasikan Berapa reka sayuran dan cabai Di Pasandopare Selamat teman-teman Selalu diberikan kemudahan dan kelancaran Oke silahkan di like Apabila bermanfaat videonya Moga di share Supaya lebih banyak lagi teman-teman kita Ataupun saudara kita Baik itu para pedagang, para petani Dan semuanya saja yang butuhkan informasi Dengan ke sayuran dan cabai Di Pasandopare Oke semakin hari Semakin rame saja Untuk di Pasandopare Jadi kalau kemarin Juga tidak terlalu rame Biasanya kalau lebarannya seperti ini Orang belanjanya itu Sebelum tuhur Banyak sekali yang sudah datang Ataupun belanja Kemudian nanti Sore sudah lengang teman-teman Oke Seperti awal Kita awali dulu harga tomat hari ini Di Pasandopare Yang harganya masih di kisaran 12.000 rupiah Jadi tomat hari ini 12.000 rupiah per kilo Teman-teman Kalau kemarin saya dapat Cukup lumayan Karena memang kemarin masih Belum banyak yang dagang Hari ini rata-rata 12.000 rupiah Sedangkan Untuk harga buncis Hari ini 7.000 rupiah Per kilo Jadi tomat 12.000 Untuk buncis 7.000 rupiah Untuk harga ejaran Di Pasandopare Teman-teman Jadi Untuk harga buncis Cukup stabil teman-teman Harganya rata-rata Di kisaran 7.000 rupiah Untuk timun Agak turun hari ini Untuk kerunjungan 2.000 rupiah Untuk ejaran 3.000 4.000 rupiah Per kilonya Jadi Kalau kemarin Sepat 6.000 rupiah Kemudian 5.000 4.000 Dan kemarin Sudah 3.000 Hari ini 2.000 rupiah Teman-teman Jadi untuk Timun biasa Dan timun baby Juga hampir sama Rata-rata Di kisaran 4.000 rupiah Jadi Timun biasa Dan baby Rata-rata 4.000 rupiah Per kilonya Memang Untuk berapa hari ini Sebenarnya cukup mantap Untuk timun Tapi Untuk yang Panen Berapa hari ini Juga cukup Lumaan Banyak Ini mencoba Harga Turun-turun Teman-teman Harga 6.000 5.000 4.000 Sampai hari ini 3.000 rupiah Kemudian Untuk harga Kalian Masih tetap 5.000 rupiah Per kilonya Kemudian Untuk harga Terong Hari ini Untuk plastikan Ini harganya 3.000 3.500 Untuk Ecaran 4.000 rupiah Untuk Kelunjungan 3.000 rupiah 2.500 Sama dengan 3.000 rupiah Per kilonya Oke ya Untuk Terong Badai Juga sama Harganya 3.000 rupiah Per kilo Ini untuk Terong Hijau Dan Terong Lalap Ini harganya Sama-sama 3.000 rupiah Kemudian Untuk harga Gambas Hari ini Juga sama 3.000 rupiah Untuk BR 2.000 rupiah Per kilonya Jadi Gambas Harganya Masih Tetap Anteng 3.000 Karena Belum Banyak Permintaan Untuk Pari Juga Sama Harganya 4.000 5.000 Rupiah Per kilo Untuk Dan jeruk Purut Teman-teman Harganya 20.000 Rupiah Per kilonya Kemudian Untuk jeruk Nipis Masih Dikisar 11.000 12.000 Rupiah Ini Kemungkinan Juga Akan Naik Untuk Jeruk Nipis Ini Tapi Hari Ini Rata Rata Juga Masih Dikisar 12.000 Rupiah Per kilo Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Untuk Harga Sayur Sayuran Teman-teman Bisa Dilihat Hari Ini Cukup Rame Sekali Para Apa Ya Yang Mau Kirim Barang Barang Atau Sayuran Ke Pasar Duk Hari Ini Dari Para Tengkula Dari Petani Dibawa Ke Pasar Duk Hari Cukup Banyak Sekali Hari Ini Mobil Yang Muat Cabai Rawit Hari Ini Cukup Melimpah Teman-teman Jadi Hari Ini Untuk Stok Cabai Rawit Merah Juga Cukup Banyak Di Pasar Rindu Pari Kemudian Untuk Sawi Hari Ini Rp4.000 Untuk Harga Kenikir Harganya Rp4.500 Untuk Kangkung Turun Ya Teman Ya Mula Harga Rp2.000 Ada Yang Rp2.500 Jadi Sawi Hari Ini Cukup Mantap Teman Harganya Rp4.000 Untuk Kangkung Juga Turun Hari Rp1.500 Sama Rp2.500 Untuk Kacang Panjang Hari Ini Rp2.500 Kemudian Untuk Harga Bayem Masih Di Kisaran Rp4.000 Per Kilonya Oke Oke Selanjutnya Kita Informasikan Untuk Sari Sari Yang Lain Hari Ini Masih Cukup Lumayan Jadi Untuk Kacang Panjang Harganya Cuma Rp2.500 Per Kilo Nah Ini Bayem Rp4.000 Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Untuk Harga Bawang Merah Teman Untuk Harga Bawang Merah Ini Cukup Berapa Variasi Yang 25 27 Ada 32 Rp3.000 Untuk Yang Agak Besar Hari Ini Atau Berapa Hari Ini Untuk Bawang Merah Cepat Sekali Mengarang Kenaikan Teman Jadi Hari Ini Untuk Harga Bawang Merah Masih Di Kisaran Rp24.000 Ada Juga Yang 25 Dan 27 Serta 35 Rp3.000 Untuk Yang Super Teman Teman Ya Sangat Mantap Sekali Hari Ini Untuk Bawang Merah Ini Rp10.000 Rp10.000 Kemudian Untuk Harga Bawang Putih Rp24.000 Rp24.500 Untuk Keronjongan Harganya Rp23.000 Per Kilonya Jadi Untuk Bawang Putih Ini Keronjongan Lebih Murah Lagi Kisaran Rp22.000 Rp22.500 Kemudian Untuk Harga Bawang Bawang Bambai Ini Per Kilo Rp35.000 Kemudian Untuk Harga Bawang Bambai Masih Cukup Mantap Kisaran Rp35.000 Per Kilonya Oke Jadi Untuk Miri Pecah Hari ini Rp49.000 Untuk Kentang Ini Mulai Harga Rp11.000 Rp12.000 Serta Rp13.000 Per Kilonya Untuk Yang PL Rp10.000 Oke Kita Lanjutkan Haki Setelah Harga Bawang Merah Bawang Putih Harga Tomat Hari ini Untuk Labu Air Atau Beloncang Rp5.000 Untuk Yang Kurang Sedang Yang Besar Rp7.000 Per Kilonya Labu Air Berbici Ada Yang Rp5.000 Kemudian Untuk Jago Manis Hari Ini Rp3.000 Untuk Jago Manis Rp3.000 Per Kilo Di Pasan Dupan Mengalami Kenaikan Yang Cukup Lumayan Kemudian Untuk Bungkul Hari Ini Untuk Keresekan Untuk Geronjongan Rp10.000 Rp11.000 Untuk Ajaran Rp12.000 Per Kilo Jadi Untuk Bungkul Juga Cukup Lumayan Kemudian Untuk Wartel Manis Beras Saki Ini Harganya Rp10.000 Per Kilo Kemudian Untuk Yang Manis Rp8.000 Hari Ini Agak Naik Untuk Harga Wartel Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Untuk Wartel Biasa Untuk ST Harganya Rp3.500 Per Kilonya Kemudian Untuk Harga Andewi Atau Selada Kriting Ini Per Kilonya Masih Rp25.000 Jadi Andewi Cukup Lumayan Masih Rp25.000 Per Kilo Untuk Pak Coy Rp10.000 Untuk Pak Coy Mantap Kemudian Sawi Gaje Rp10.000 Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Untuk Harga Sayu Putih Hari Ini Ajaran Rp7.000 Untuk Keronjongan Rp5.000 Rata Mengalami Kenaikan Untuk Sayur Sayuran Untuk Gobis Ini Yang Lokalan Hari Ini Dikaisaran Rp5.000 Rp6.000 Lebaran Ini Untuk Harga Gobis Cenderung Naik Bahkan Di Atas Rp5.000 Per Kilonya Untuk Price Ledri Harganya Rp15.000 Untuk Spesial Lebaran Harganya Rp15.000 Per Kilonya Kita Lanjutkan Lagi Setelah Sayur Sayuran Hijau Tadi Informasikan Untuk Berapa Harga Wortel Kemudian Untuk Lobak Masih Dikisaran Rp7.000 Per Kilonya Untuk Gondes Hari Ini Naik Rata Rata Teman Ya Mulai Harga Rp3.000 Sampai Dengan Rp4.000 Naik Sekitar Rp1.000 Untuk Brokoli Ini Harganya Per Kilo Masih Dikisaran Rp22.000 Jadi Mantap Sekali Untuk Harga Brokoli Kemudian Untuk Paprika Harganya Rp45.000 Per Kilo Untuk Paprika Hijau Harganya Rp35.000 Untuk Jeruk Nipis Rp35.000 Jadi Untuk Jeruk Lemon Ini Rp8.000 Untuk Baby Crown Rp18.000 Rp19.000 Kalau Yang Lokalan Cuma Rp15.000 Per Kilo Oke Teman Kita Lanjutkan Lagi Untuk Harga Jamur Inoki Ini Harganya Sama Dikisaran Rp6.000 Per Satu On Jadi Jamur Inoki Per Satu On Rp6.000 Kancing Juga Sama Rp6.000 Per On Untuk Capri Rp45.000 Capri Ini Cukup Mantap Harganya Jadi Untuk Capri Rp45.000 Rp45.000 Kemudian Untuk Jamur Kuping Rp16.000 Per Kilo Teman Jadi Untuk Jamur Kuping Rp16.000 Rp16.000 Kemudian Untuk JMP Jai Gajah Rata-rata Di kisaran Rp8.000 Sampai Dengan Rp9.000 Ada Juga Rp10.000 Teman Oke Kita Lanjutkan Lagi Untuk Kunyit Mula Rp4.500 Sama Dengan Rp5.000 Per Kilonya Kemudian Untuk Keluat Tadi Rp8.000 Untuk Kencur Rp21.000 Oke Teman Kita Lanjutkan Lagi Untuk Harga Lengkuas Merah Harganya Rp6.000 Untuk Teri Ini Rata-rata Di kisaran Rp85.000 Untuk Ika rasin Untuk Kodok Rp28.000 Rp30.000 Per kilo Sedangkan Untuk Ikan Nasi Untuk Balur Untuk Balur Jenis Promo Khususnya Rp14.000 Harganya Rp28.000 Rp Menurut Harga Telur Ayam Hari Ini Masih Dikisaran Rp24.000 Teman Jadi Untuk Telur Ayam Harganya Rp24.000 Cukup Banyak Sekali Di Pasar Untuk Parikh Jadi Yang Agak Bagus Seperti Ini Harganya Rp24.000 Per kilo Oke Teman Selanjutnya Kita Informasikan Untuk Harga Cabai Cabain Hari Ini Pada Tanggal 24 April 2023 Hari Ini Banyak Sekali Yang Belanja Di Pasar Indopari Karena Mungkin Rata Rata Sudah Mulai Habis Jadi Rata Tiap Hari Belanja Karena Ingin Fresh Teman Nanti Selanjutnya Ini Informasikan Harga Cabai Cabain Hari Ini Cabai Rawit Merah Di Pasar Do Pare Jadi Hari Ini Untuk Cabai Rawit Merah Jenis Asmoro itu di kisaran 15.000 rupiah hari ini dobra teman ya untuk cabai rawit merah itu ini harganya karena stoknya melimpah sekali jadi hari ini untuk cabai-cabaian perutuman untuk asmoro jam 2 itu masih 15.000 rupiah kemudian sore hari agak 13.000 rupiah jadi hari ini untuk beberapa harga capai memang sangat murah sekali sebenarnya tanamnya juga cukup sulit oke teman ya jadi hari ini untuk cabai rawit merah di Pasandok Pare harganya cukup mantap di kisaran 17.500 kemudian untuk cabai lalap hari ini cabai lalap harganya 25.000 rupiah per kilonya jadi hari ini teman teman cabai rawit merah untuk asmoro masih di kisaran 12.000 rupiah 13.000 rupiah masih cukup murah dan melimpah teman ya untuk cabai rawit merah dan asmoro untuk ori juga ambil sama 14.000 rupiah 14.000 rupiah per kilo hari ini cabai lalap teman ya cabai hijau atau RA putih atau untuk cabai lalap hari ini harganya mantap sekali di kisaran 25.000 rupiah kemudian untuk harga cabai kering harganya masih 70.000 rupiah 71.000 rupiah kemudian kita lanjutkan lagi untuk harga cabai japlah masih di kisaran 40.000 rupiah 45.000 rupiah untuk cabai japlah dan kita lanjutkan lagi untuk cabai merah besar hari ini untuk cabai merah besar ini agak turun teman ya di harga 35.000 rupiah per kilo untuk cabai keriting hari ini 28.000 rupiah untuk harga ecaran rata-rata bisa di apa ya untuk harganya mungkin selisihnya di kisaran 2.000-3.000 rupiah per kilo oke teman ya jadi hari ini untuk cabai merah besar masih cukup lumayan di kisaran 35.000 rupiah untuk cabai merah keriting ini harganya di kisaran 28.000 rupiah kemudian untuk harga cabai hijau atau cabai lalap atau cabai meh hijau besar ini harganya 30.000 rupiah per kilonya kemudian teman untuk cabai hijau besar hari ini di Pak Sandok Pare untuk cabai hijau besar ini per kilonya di kisaran 30.000 rupiah hari ini cukup mantap sekali ya untuk cabai hijau besar oke teman ya untuk informasi hari ini tentang harga sayuran dan cabai di Pak Sandok Pare saya akhiri sekian dulu terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu aktif mengikuti lalap ini semoga sehat selalu semoga kita diberikan kemudahan diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin oke teman ya itu bisa sambung lagi silahkan tanya-tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan hari ini dan semoga teman-teman semuanya bisa bersilat rahmi mumpung masih lebaran teman-teman ya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada semoga informasi ini bermanfaat dan silahkan tanya-tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan hari ini teman-teman besok kita sambung lagi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga para petani Indonesia semakin maju sukses dan jaya amin ya robbal alamin selamat menikmati selamat menikmati